Sebelum ada penyesalan di umur 30, wajib lakukan 17 langkah ini. Umur 20-an akan sangat menentukan jalan hidup seseorang. Pada usia ini, manusia akan menemukan kebebasan untuk lebih mengeksplorasi diri. Maka bukan jadi hal yang aneh jika di usia ini seseorang individu akan berusaha melakukan banyak hal, memanfaatkan sebanyak-banyaknya waktu untuk memukir pencapaian. Ini karena di masyarakat kita, umur 30 tahun sering diidentikan dengan umur yang mapan. Lalu, adakah yang harus dicapai sebelum memasuki usia mapan tersebut? Hal apa saja yang harus dilakukan sekarang agar tidak menyesal di usia 30 tahunan? Yang pertama, kamu harus tuntas dalam pendidikan yang paling dibutuhkan. Sebelum masuk ke usia 30-an, pastikan dirimu sudah tuntas mengejar pendidikan yang paling kamu butuhkan dalam hidup. Entah itu pendidikan formal di bangku kuliah atau pendidikan non-formal lewat kursus dan berbagai program sertifikasi. Hal ini penting agar kamu bisa lari mengejar karir lebih kencang lagi. Yang kedua, selesaikan kewajibanmu pada orang tua. Sebagai anak, ada kewajiban yang tidak tertulis dalam hidup yang mengharuskan kita berbakti dan membahagiakan orang tua. Mulai dari mengikuti kemauan mereka di berbagai hal, menikah, hingga soal menuntaskan pendidikan yang diharapkan. Nah, menyelesaikan kewajiban-kewajiban di atas penting kamu lakukan saat ini sebelum kamu masuk usia 30-an. Memang terkadang terasa berat berusaha untuk melakukan keinginan orang tua, tetapi percayalah bahwa menunda tidak akan menyelesaikan masalah. Pacu dirimu agar bisa menyelesaikan kewajiban-kewajibanmu secepat mungkin. Yang ketiga, kamu harus tahu hal yang paling membuatmu bahagia. Di usia 20-an, puaskanlah hasratmu untuk mencoba berbagai hal yang membuatmu tertarik. Mulai dari buku bacaan, tontonan, musik, makanan, hingga traveling. Bebaskan dirimu untuk melakukan eksplorasi seluas mungkin. Jika kamu sudah puas mencoba di usia 20-an, di usia 30-an nanti kamu tidak akan lagi bingung harus lari kemana saat ada masalah datang. Kamu sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk membuat diri sendiri merasa lebih baik. Yang keempat, temukan teman sejatimu dan pertahankan mereka. Hidup yang kamu jalani pasti melibatkan banyak teman yang datang dan pergi di dalamnya. Kehilangan teman memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan. Namun, penting bagimu untuk menemukan teman-teman sejati sebelum memasuki usia matang di kepala tiga nanti. Mereka yang menemanimu apa adanya, teman yang tidak meninggalkanmu di momen tergelap dalam hidup, mereka yang dengan gigih mendukungmu setiap dihadang masalah, teman seperti ini adalah teman yang layak dipertahankan seumur hidup. Yang kelima, tantang dirimu untuk menjelajah dunia. Kamu tidak punya seluruh waktu hidup untuk menjelajah dunia. Kelak kamu akan tua dan tidak kuat untuk bisa kemana-mana. Selagi masih muda, kenapa tidak kamu manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk memperluas sudut pandang? Tentang dirimu untuk pengalaman baru, melangkah kaki ke tempat-tempat baru akan memberimu perspektif lain soal hidup. Membawa diri ke tempat-tempat asing perlu kamu lakukan sebelum usia 30-an. Sebab di usia inilah kamu belum disibukkan oleh berbagai tanggung jawab yang memberatkan. Yang keenam, temukan pekerjaan yang bukan hanya menghidupi, tapi benar-benar membuatmu hidup. Menjelang usia 30-an, harusnya kamu sudah selesai dengan masa-masa percobaan tentang pekerjaan. Bukan saatnya lagi kamu jadi kutu loncat yang bisa berpindah-pindah bidang pekerjaan sesuka hati. Sebelum memasuki usia kepala 3, temukan tujuan hidupmu bekerja, jujur saja pada diri sendiri, kalau memang hanya uang yang ingin kamu capai, jadilah pekerjaan yang bisa membuatmu kaya. Sementara jika fashion yang ingin kamu kejar, tentukan juga bagaimana kamu akan melakoninya. Yang ketujuh, jalinlah hubungan baik dengan saudaramu. Semenyebalkan apapun kakak, adik, sepupu, dan keluarga besarmu, usahakan untuk terus menjaga hubungan baik dengan mereka. Biar bagaimanapun, mereka adalah orang-orang yang berasal dari benih yang sama denganmu. Dan sepantasnya, hubungan yang diciptakan oleh darah tidak layak dipisahkan oleh apapun. Yang kedelapan, keluarlah dari hubungan cinta yang tidak membuatmu berkembang. Tidak sedikit anak muda, dua puluhan memilih bertahan di hubungan cinta yang tidak membuat mereka bertumbuh, karena alasan sayang dan takut sendirian. Kamu mau selamanya tertahan di dalam sangkar yang menahanmu terbang ke dunia luas? Sebelum masuk ke usia 30-an, menilailah hubungan cinta yang sedang kamu jalani secara objektif. Argai dirimu sendiri, tinggalkanlah hubungan yang memberatkan dan tidak membawa kebaikan bagi hidupmu. Yakinlah, Tuhan sudah mempersiapkan pasangan yang lebih baik. Yang kesembilan, pelajari bahasa asing yang selama ini menggodamu. Kamu sering nonton film Korea, dan gemas karena tidak paham apa yang aktor-aktornya katakan? Inilah saatnya paling tepat untuk mempelajarinya. Ambil kelas atau ikut kursus bahasa asing yang kamu rasa paling menarik. Belajar bahasa asing bisa jadi pintu masuk bagi kesempatan yang besar dalam hidup. Kamu bisa ikut program gratis keluar negeri, bisa menambah teman berbeda warga negara. Yang kesepuluh, Perluas sona nyamanmu. Jangan hanya menantang diri untuk merasakan ganasnya adaptasi di tempat baru. Tambahkan tantangan pada dirimu sendiri, naikkan tingkat kesulitan yang mampu kamu hadapi dalam hidup. Sebelum menetap dan menjajaki karir yang lebih mapan di usia 30-an, cobalah untuk merasakan perjuangan hidup di negeri orang dalam waktu yang lama. Yang kesebelas, Jatuh cintalah banyak-banyak, bahkan pada orang yang salah. Jatuh cintalah berulang kali sebelum usiamu memasuki 30. Rasakan indahnya dunia saat kepalamu dipenuhi rasa cinta. Inilah saatnya kamu perlu membuka diri seluas-luasnya demi mengajari hatimu. Kenalkan ia pada manis dan pahitnya rasa yang bisa cinta tawarkan. Buka matanya bahwa ada dua jenis orang di dunia ini. Mereka yang tepat dititipi separuh bagian hati, atau mereka yang layaknya ditinggal pergi. Kemudian biarkan hatimu menemukan orang yang paling tepat lewat caranya sendiri. Yang kedua belas, Menabung. Inilah saatnya kamu menyadari bahwa hidup tidak akan selamanya baik-baik saja. Akan ada masanya pasang surut secara finansial dan harus punya pegangan. Sebelum masuk usia 30-an, pastikan dirimu sudah aman secara finansial. Sisikan penghasilanmu, masukkan ke rekening dana yang tak terduga yang tidak boleh kamu tak atik sampai masanya tiba. Yang ketiga belas, Berinvestasi. Investasi memang sangat penting, agar uangmu tidak berhenti di rekening saja. Lewat cara ini, danamu bisa berputar dan menghasilkan sesuatu yang menguntungkan. Demi keamanan finansialmu sendiri, tidak ada salahnya mulai berinvestasi dari sekarang. Kamu tidak pernah tahukan apa yang akan terjadi di masa depan. Yang keempat belas, Gagallah baru kemudian belajar untuk bangkit. Masa sebelum memasuki usia 30-an itu ibarat injury time yang harus kamu manfaatkan sebaik-baik mungkin. Disinilah kamu punya kesempatan untuk gagal sebanyak-banyaknya sebelum klak memegang tanggung jawab yang lebih berat. Cobalah membuka usaha sendiri, cicipilah kegagalan pahit dalam hidup dan cinta. Kemudian temukan kekuatan dalam diri yang bisa menarikmu kembali bangkit. Inilah momen paling tepat bagimu untuk menjadi pribadi yang konsisten dan kuat. Yang kelima belas, Menikah. Menikah jadi pilihan yang baik di usiamu yang menjelang 30 tahunan ini. Usia 20 tahun akhir sudah bisa dikategorikan siap secara emosi. Kamu dan pasangan akan lebih mampu berdamai dengan masalah yang datang. Yang ke enam belas, Punya anak. Memiliki anak berarti melanjutkan estafet kehidupan ke generasi berikutnya. Melahirkan dan membesarkan buah hati sendiri akan memberimu banyak pelajaran hidup. Kamu akan kembali belajar untuk jadi sebaik-baiknya manusia demi memberi contoh pada darah dagingmu. Yang ke tujuh belas, Lakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi relawan untuk mengajar anak jalanan, Membantu korban bencana alam, Bahkan berbagi dengan tetangga atau saudara yang membutuhkan. Bukankah sebaik-baiknya manusia adalah ia yang bermanfaat bagi manusia lainnya? Bertambahnya umur, Berarti bertambah pula pengalaman dan kebijaksanaanmu dalam memandang kehidupan. Sudahkah Anda melakukan salah satu dari tujuh belas langkah di atas?